Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rani Fitriya Saya dari kelas 4 CDP 001 Prodisa Setra Indonesia Nah, disini saya akan membawakan 2 jenis MC Yang pertama yaitu MC formal Dan yang kedua yaitu MC non formal Nah, langsung saja kita masuk ke MC formal Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua Yang terhormat, Ketua Yayasan Sasmitajaya Bapak Dr. H.C. Haji Darsono Yang kami hormati, Bapak Dr. H.C. E. Nurzaman AM M.M.M.S.I. Selaku Rektor Universitas Pamula Yang kami hormati, Dekan Fakultas Sastra Indonesia Dr. Rondon Desuki LCMA Yang kami hormati, Ketua Prodis Sastra Indonesia Bapak Misbah Priagung Nursani, SSMPD Yang kami hormati, Pembicara Seminar Nasional hari ini Dr. Wiatni, Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Yogyakarta Ratih Kumala, Sastrawan Dhani Madanur Malasari, Sastrawan Yang kami hormati, Ibu Ulfah Julianti SSMPD Selaku moderator pada sesi seminar hari ini Serta hadirin yang berbahagia Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya Kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafian Saya Rani Fitriya, selaku Master of Ceremony Yang akan memandu acara sampai dengan selesai Pada hari ini, Fakultas Sastra Indonesia Universitas Pemulang Mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi masyarakat Indonesia Seminar Nasional Daring ini mengusung tema perempuan dalam kesusastraan Indonesia Reformasi menjadi momen penting dalam dinamika dan posisi perempuan dalam kesusastraan Indonesia Tentunya rezim Orde Baru membuka banyak sekali sekat ruang publik untuk masyarakat Indonesia Tak terkecuali bagi banyak sastrawan perempuan yang dengan karyanya membawa semangat perlawanan Banyaknya perdebatan tentang para penulis perempuan memancing munculnya perdebatan tentang kualitas kritis Dan emansipatoris dari karya-karyain dalam kolom-kolom di media masa Semuanya menjadi begitu riuh Banyak orang berbicara tentang perempuan, karya, dan intertekstualitas yang melingkupinya Hadirin yang berbahagia Ada pun susunan acara pada hari ini Pertama, pembukaan Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga, laporan ketua panitia Yang keempat, sambutan-sambutan Kelima, pembukaan secara simbolis oleh Rektor Universitas Pamulang Yang keenam, acara inti sesi webinar Dan yang terakhir, yaitu penutup Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masih-masih Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan Hadirin dimohon untuk berdiri Hadirin dimohon untuk duduk kembali Selanjutnya, laporan ketua panitia seminar nasional dari perempuan dalam kesusastraan Indonesia Kepada Faratisa Anjani Abdullah MA Kami persilahkan Kami ucapkan terima kasih Kepada Faratisa Anjani Abdullah MA Atas laporannya Hadirin yang berbahagia Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Dr. Romdon Dasuki LCMA Selaku Dekan Universitas Pamulang Kepada Dr. Romdon Dasuki LCMA Kami persilahkan Kami ucapkan terima kasih Kepada Dr. Romdon Dasuki LCMA Atas sambutannya Sambutan selanjutnya Akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Haji Enurzaman AM MMMSI Sekaligus membuka acara secara simbolis Kepada Dr. Haji Enurzaman AM MMMSI Kami persilahkan Kami ucapkan terima kasih Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih